Halo sahabat Domestic Farmer dimanapun anda berada jumpa lagi dengan channel ini dan gimana kabarnya untuk sahabat semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rejekinya amin kali ini kita lagi pada ngumpul di saungnya Kang Dede Idut dalam rangka hari ini kita ada sedikit pengontrolan untuk tanaman cabai rawit yang dimana disini mulai ada ditemukan beberapa serangan penyakit yang mulai nampak pada buah cabai rawit berdasarkan analisa yang kita temukan disini nampaknya tanaman ini mulai terserang patek atau yang biasa disebut antraknosa dan ini merupakan penyakit yang umum bisa kita temukan di setiap pertanian cabai antraknosa atau patek merupakan penyakit utama yang menyebabkan kerugian secara ekonomi di seluruh pertanian cabai di dunia dan merupakan penyakit penting di daerah tropis maupun subtropis penyakit ini disebabkan oleh cendawan jamur ini berkembang pesat pada kondisi kelembaban yang relatif tinggi umumnya serangan patek pada tanaman cabai di indonesia akan mengakibatkan kehilangan panen sebesar 14-30% untuk gejala serangan patek ini bisa kita ketahui tanda-tandanya biasanya diawali dengan adanya bercak-bercak hitam pada buah cabai rawit dan biasanya buahnya akan rontok seperti yang kita lihat disini banyak yang sudah kita petik kita ambil dan buah-buah yang sudah terinfeksi ini harus kita jauhkan dari sekitar tanaman untuk mencegah penularan dan penyebaran yang lebih meluas lagi oke sahabat domestik farmer pengendalian penyakit tanaman antraknosa ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu diantaranya yang pertama menggunakan bibit yang sehat karena dengan menggunakan bibit yang sehat tentunya tanaman itu akan kebal terhadap penyakit dan lebih memiliki daya tahan terhadap serangan penyakit beda kalau kita bandingkan dengan ketika kita menggunakan bibit yang kurang sehat maka akan sangat mudah terserang oleh penyakit yang kedua menggunakan lahan yang bukan bekas dari tanaman seperti terong, tomat, paprika karena itu akan menyebabkan media tanam rentan terhadap penyebaran jamur yang nantinya akan menimbulkan penyakit yang menyerang terhadap tanaman cabai rawit ini yang ketiga menjaga kebersihan di area sekitar tanaman dengan melakukan pembersihan rumput-rumput guloma dan juga menjaga agar selalu tidak ada genangan air karena itu akan menyebabkan tingginya kelembaban udara dan juga kelembaban media tanam dan jamur bisa bersarang dalam kelembaban yang tinggi tentunya itu akan merugikan buat tanaman yang keempat yaitu menggunakan jarak tanam yang agak lebar sekitar 65 sampai dengan 70 cm dan ditanam secara zigzag tujuannya untuk mengurangi kelembaban udara serta menjadikan sirkulasi udara lancar karena jarak tanam antar tanaman tersebut semakin lebar oke sahabat semua mungkin segitu dulu video kali ini dan di video selanjutnya insyaallah kita akan membahas bagaimana cara menangani penyakit patek ini oke buat sahabat semua jangan lupa like dan share biar channel kita makin berkembang dan kita makin bersemangat lagi untuk bikin video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati